Mobil nasional pertama Vietnam semakin dekat mengaspal di jalanan. Digarap oleh perusahaan bernama FinFest, mobil yang sudah masuk jalur produksi ini sudah siap dikirim ke garaksi konsumen yang telah memaksan mulai pekan depan. FinFest sendiri ini berambisi bisa menjaga laju merek-merek Jepang hingga Eropa yang selama ini memenuhi jalanan Vietnam. Nah adanya mobil nasional Vietnam ini tentunya membuat beragam komentar, netizen muncul dan gak sedikit juga yang bahkan mengaitkan FinFest dengan calon mobil nasional yaitu SMK. Sekarang kita jadi ingat ya bahwa SMK yang belasan tahun lalu digadang-gadang bakal menjadi calon mobil nasional hingga kini belum juga muncul ke permukaan padahal SMK sendiri katanya disebut-sebut sudah masuk jalur produksi. Pagi ini saya mau ajak Anda mengetahui lebih banyak lagi tentang FinFest, SMK dan beragam mobil nasional di Asia Tenggara dan saya juga mau paparkan untuk Anda nih bagaimana sih sebenarnya keberlanjutan proyek mobil nasional Indonesia yang pernah ada direncanakan tapi sayangnya gak terdengar lagi gaungnya sekarang. Pagi ini di Mobil Nasional Indonesia Impian Belaka. Jadi memang judulnya kurang optimis ya tapi sebelumnya saya akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang FinFest, Mobil Nasional Vietnam. Nah FinFest ini masih di bawah holdingnya FinGroup jadi salah satu private enterprise terbesar di Vietnam yang juga membawahi bisnis-bisnis seperti retail, F&B, property dan healthcare. Nah FinGroup yang membawahi FinFest ini juga dimiliki oleh konglomerat Vietnam salah satu orang terkait di Vietnam yaitu Pam Natpong yang juga merupakan investor dari FinFest itu sendiri. Nah ini perlu diapresiasi karena persiapan untuk pembuatan FinFest dari manufacturing, production sampai akhirnya marketing, pemasaran, distribusi hanya kurang lagi dari 2 tahun saja. Dari tahun 2017 sekarang sudah dipasarkan. Di mana sih pabriknya? Pabriknya FinFest ini ada di Economic Zone di Vietnam yaitu di Haipong, di Phuket Economic Zone. Dengan produksi tahap pertama untuk FinFest ini 250 ribu mobil. Dan bahkan sudah melakukan roadmap untuk produksi tahap keduanya di 2025 mencapai 500 ribu mobil untuk diproduksi. Bahkan sudah ada juga target ekspor untuk FinFest. Jadi memang sangat rigorous sekali mereka untuk target ekspor di kuartal kedua 2020 which is tahun depan. Nah pesanannya saat ini ada 10 ribu kendaraan. Sudah ada 10 ribu kendaraan yang sudah dipesan untuk FinFest dengan adanya publikasi mengenai FinFest ini. Bahkan naik terus ya growth pemesanannya 18% naik growth pemesanan dalam jangka waktu 5 bulan saja. Nah si investor yaitu Pat Namfong yang juga memiliki FinGroup ini memiliki nilai investasi, merogok koceknya sendiri dengan nilai investasi 50,11 triliun untuk menjalankan program untuk produksi FinFest. Nah untuk FinFest sendiri ini tipenya macam-macam ada SUV, hatchback dan sedan. Contohnya ada harga tipe hatchbacknya yang nama tipenya adalah Fadil dengan harga 275 juta rupiah. Ini adalah varian dengan cc mesin 1400 liter atau 1400 cc. Selanjutnya ini sekilas tentang FinFest. Selanjutnya adalah saya ajak Anda untuk mengetahui mobil nasional Malaysia yaitu Proton. Nah ini didirikan tahun 83 yang pencetusnya langsung perladaan menterinya sendiri yaitu adalah Mahathir Muhammad pada tahun 79. Dimana jumlah karyawan dari Proton ini sendiri ada sekitar 10 ribu orang dengan produksi tahap pertama waktu itu di tahun 85 sampai 86. Ada sekitar 10 ribu produksi untuk Proton Saga waktu itu untuk diekspor ke pasar Singapura. Dan produksi tahap keduanya langsung di tahun berikutnya di 87 yaitu produksi 50 ribu unit Proton Saga yang langsung diproduksi ke Bangladesh, Brunei, Selandia Baru, Malta, Sri Lanka dan Inggris. Jadi sangat serius sekali memiliki mobil nasional dan juga diekspor langsung ke negara-negara. Lalu selain juga pada tahun 2012 Proton memasuki fase baru berubah dari perusahaan yang terkait dengan pemerintah menjadi perusahaan publik menyusul pengambil alihan oleh DRB Hikomberhat pada tahun itu. Nah di Indonesia mobil Proton ini diproduksi oleh Proton Edar Indonesia dan sejak 2007 sudah ada di mana-mana. Kita pastinya pernah melihat mobil Proton di jalanan Indonesia. Ini Proton, mobil nasional asal Malaysia. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat saja ini ada mobil nasional asal Thailand yaitu Thayrung yang terkenal dengan desainnya yang tangguh bahkan sempat disebut hamernya Thailand dan juga mobil nasional asal Myanmar yaitu Made dan Shanstar yang terkenal dengan desainnya yang compact. Ini sekelas saja ya tentang mobil nasional dari negara-negara Asia dan negara lainnya. Selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda siapa sih mobil nasional indah asal Indonesia. Yang pasti kita tahu tadi saya sudah sebut bahwa adalah SMK ya. Jadi SMK ini sendiri didirikan berdiri pada di Solo tahun 2007 waktu itu masih masa wali kotanya Jokowi. Jadi pabriknya di Boyolali dengan kandungan komponen lokalnya 20% 80%. Nah bekerja sama dengan 33 SMK di Indonesia makanya namanya SMK dan memiliki 10 tipe SMK. Jadi 10 tipenya itu ada SUV, hatchback dan sedan dan lain-lainnya. Nah bagaimana dengan uji emisi dan kelayakannya pada Februari 2012 sempat gagal uji emisi dan mungkin kemudian akhirnya lulus uji emisi pada Agustus 2012. Nah nilai investasi untuk SMK ini mencapai 2,1 triliun yang mencakup pabrik, capital expenditure dan lain-lainnya. Untuk harga tipenya, harga tipe Garuda contohnya ada di 209 juta dengan standar emisi Eurofort. Dan harga tipe Bima yang lainnya harga tipe yang lebih kecil hanya di 81 juta rupiah saja. Sayangnya sampai detik ini mobil SMK belum diproduksi secara massal dan banyak sekali polemik terkait peluncuran SMK. Lalu bagaimana dengan mobil nasional berikutnya yaitu Timur. Ini karena kita pasti juga pernah melihat ya masih ngejaman-jaman tahun 90-an dulu naik Timur. Mobil nasional pertama Indonesia yaitu Timur didirikan tahun 90 dan pemiliknya adalah Tommy Soeharto. Mobil pertama Timur ini meniru habis peluatan peradaan dengan komponen 100% dari Indonesia. Dan Timur ini sempat sangat laris sekali ya di tahun 97 sampai 98. Namun pengembangannya berhenti karena ada krisis waktu itu krisis Asia tahun 98. Lalu komponennya 100% dari Indonesia tapi banyak juga yang berargumen bahwa ini gak hanya mobil nasional di Indonesia ya. Karena hanya kadang-kadang ribedging Kia saja. Jadi kurang lebih itulah paparan mengenai mobil nasional di Asia Tenggara dan di Indonesia. Kita patut apresiasi Vietnam yang hanya menyiapkan seluruh persiapan mobil nasional ini hanya 2 tahun saja sudah bisa produksi dan memasarkan Finfest. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tunggu saja apakah wacana mobil nasional Indonesia bisa jadi nyata atau hanya angan-angan semata.